Lomba gawang mini antar sesama jemaat Elim Malanu diselenggarakan untuk memeriakan hut ke-58 PKB jemaat tersebut, tetapi juga sebagai langkah mempersatukan dan mempererat jemaat itu sendiri. Gawang mini yang diselenggarakan panitia hut ke-58 PKB jemaat Elim Malanu untuk memeriakan hari ulang tahun PKB ke-58 dan untuk mempererat jemaat Elim Malanu khususnya PKB. Gawang mini yang diadakan itu panitia dengan tegas mengatakan tidak ada kata-kata kasar apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Karena ini hanya untuk mempererat persaudaraan di antara sesama jemaat Elim Malanu, jadi tidak perlu mengeluarkan kata-kata cacian atau makian saat terjadi permainan kasar, tetapi ciptakanlah hubungan baik dan persaudaraan di antara sesama jemaat. Kegiatan di hari ini tanggal 16 Oktober 2022, ini kegiatan dalam penghasil pertama sodara menyonson hut PKB di Malanu yang ke-58 tahun, tepatnya tanggal 6 November 2022. Kegiatan ini kami panitia dipercayakan kepada Wiksardis. Iya, untuk pemain dari Wiksardis, saya melaksanakan ini sebagai motivasi untuk PKB tingkat jemaat. Nah, di tahun ini kami dipercayakan dari Wiksardis sebagai panitia. Saya harap pertandingan ini tidak hanya sampai di sini, tahun depan akan di Wiksardis bergamus, mereka akan melaksanakan. Jadi ini suatu persekutuan di dalam jemaat yang kita selingkarakan di luar ibadah-ibadah. Jadi biasanya dari persekutuan ini kita lihat persekutuan pelayanan ini tidak secara sempit, tapi ini secara luas. Ininya di luar selain ibadah, ada kegiatan seperti begini, mempersatukan kita dalam suatu persekutuan. Intradisinya dengan jemaat kelima dan luar. Menurutnya, mempersatukan jemaat tidak saja terbatas dalam ibadah yang setiap saat dilakukan, tetapi melalui kegiatan seperti gaong mini atau kegiatan lain di luar ibadah rutin.